Al-Fatihah 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 yang sudah dikaitkan peringatan bila ada diklaim seksa maturku mutawiku dan yang kena dengan Nabi Lut kena dengan kaum Nabi Lut jadi kalau terang ada masalah masalah kelainan Sek ini itu jelas haram jelas haram meskipun yang sudah mukadar yang ditekdir itu itu ramai-ramai yang ikhtiari ikhtiari itu bisa berubah tapi saat ini ditekdir kelainan jika tidak fi'lu tidak real melakukan itu ya dianggap yang soleh makanya itu ini kitab ar-risal al-fusyariah yang mukhonis mukhonis itu bocah banci dia di desain pengiran sepoknya banci senang wong lanang orang senang wong itu terus macae gaya-gaya wong itu ini itu jika jibilah jibilah harus diwatakan begitu dan tidak melakukan sesuatu sing melanggar sarak misalnya tidak melakukan liwat tidak melakukan sepikbas itu tidak boleh dikucilkan karena dia begitu itu takbir noh makanya ada cerita mukhonis meninggal masyarakatnya tidak mau mensolati karena dia banci hanya ibunya sendiri yang menguburkan terus ada wali abdal disitu di ini disitu kita kitab wali abdal tadi saget mukha syafa diutus pengiran ke nyolati nyolati mukhonis yang wandu sing dikucilkan noh makanya harus dibedakan orang gay yang amdan sebetulnya bisa normal oke dengan mukhonis wandu yang tidak melakukan kegiatan seks selanjutnya ini dalam ruangan itu kadang-kadang dikucilkan lampu merah terus ada mukhonis ketika dikucilkan orang yang merupakan orang dan orang yang merupakan orang saya juga seperti itu tidak ada orang yang ingin dia juga ingin menurutkan orang dan ada orang yang merupakan orang yang merupakan orang yang merupakan itu bantuan, itu berpengaruh di punggiran kerasan yang berpengaruh kalau kita berpengaruh bapak, kita juga mengarang-ngarang sama medit, medit itu haram bapak itu cari bapak itu, tapi anak itu tidak haram kita berpengaruh protes, kok sakit? aku itu santri medit, tidak ada hadisnya itu tetap medit, tapi bapak itu medit kita berpengaruh, itu berpengaruh dia berpengaruh untuk saya, saya turunannya ulang ajik atau mati, ya? jika saya berpengaruh sejak kemari, ini berkasi gurumu kamu berpengaruh biar bahan-bapak itu itu bapak itu kamu coba sekali itu sering dipendekkan, sehingga ini angkatan alam orang yang berbicara goblok jadi orang yang berbapak karena ini tadi zaman bapaknya karena itu tidak mendengar mendengar guru karena itu kalau tidak berbicara jadi tidak berbicara karena itu persis itu seorang goblok karena itu saya catatan itu yang saya katakan itu yang saya katakan saya katakan saya katakan jadi yang harus bapaknya medit, bapaknya medit, anaknya dipondoknya, dia ini ngantiknya, ngajifatnya, itu sakok Fadilai, ngomong, ngantiknya, dingin aja ngurah, sele, nyambung, semacamnya karena bapaknya ada dikulauan, jadi dia juga geman Arab-Arab dijajaknya di medit dia disatakan, mengapa sakit pak dengan medit, bapaknya juga juga bisa di atas namun artinya orang yang sudah medit mesti medit diri dengan mobil atau orang yang dia ingat akan ada jadi mana orang yang ada di, dia dan di medit itu saja yang itu diterima kasih, dikersama pangeran itu ya Tuhan orang yang akan di amal, orang yang akan di amal, orang yang akan di amal kalau tidak tahu cita-cita orang Alim, tapi Bapak kalau orang Alim ngerti-ngerti orang Alim resikonya orang orang Allah jadi dia di Sarembang menunggu orang Alim gak gawal pantes deh, menurut aku hasrat saja ini jauh jeneng kan cara Alim, waw debutan waw kok bisa? tapi lalara iso akhirnya masanya seturunan orang komentarnya ya biasa Bapaknya salim biasa tapi aku pengirannya, mulanya angin kita hukum orang itu angin mulanya ketika di Nabi takho yarul lirutavikum fa indal irko dasas ini apalagi, takho yarul lirutavikum fa indal irko noko dasas orang itu nak ragi, itu kan milih nasab sangkawang soleh, mereka nasab fa indal irko sambungan nasab itu mesti mengalir dasas itu pasti mengalir makanya kita itu bingung denang misalnya bapaknya makan barang haram penggawaannya narkoba terus era tua, tobat tobat anak dipondok, tapi aku pengen langsung soleh ini cara malaikat, bagian manajemen sel kan nandulah niatnya soleh, dua anaknya langsung soleh tapi nandulah sisa-sisa pas meruduksi nganggup, kekuatan kefasekan kudunya fasek sih dia ini serah sabar, tapi dibawa yang mau nakal tenang dia itu dibawa oleh pengiran mau ngapik, kepenapik, kalau dibawa dibawa, di barang orang kuat tenang, mau ngajak nakal mau ngapik, mau ngapik, mau ngapik, mau ngapik, dia mau selnya tetap bergerak sendiri aku paling menganggap ini bapaknya makanya paling menganggap itu aku pilih hukumnya muqadar bareng yang harus ditetir hukumnya ini orang kuat tenang dia mau ngapik, mau ngapik terses jadi kita ya percaya pengaruh pendidikan, pengaruh lingkungan tapi kayak kudu percaya nasab kalau ngapik, nabi terses yang bapaknya ngapal kurangnya raih jahusnya rapal dia tahu jahusnya rapal kalau anaknya bareng mau ngapik kurang, kok nanya bareng ranya kini disalah ya gini, yang salahku gini wong gini ya gini rapalan kok nanya makanya jadi kiai 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 nasab kudu dikenal makanya jadi kepentingan kiai nasab ini kiai kiai jadi aku anggap ini ini banget ini penting aja terus ke anjing nabi ini aku sering ngilik ada sunnah yang berdasar tradisi orang yang berlaku orang yang berlaku itu ya mungkin nasab nasab orang yang berlaku orang yang berlaku ngerti-ngerti turunan ke-7 ini yang berlaku yang berlaku kita harus percaya pengaruh nasab ini kita harus percaya agama yang berlaku wali ini berlaku berdasar nasab 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 islam itu ditentukan bapak bapak kandung bapak kandung yang berlaku berdasar tapi berdasar nekasari kalau balik ini jadi agama itu agama itu agama itu agama itu sistem medis sistem ilmu kedokteran sel itu mesti mengalir ke berikutnya atau yang berikutnya anud yang sebelumnya tapi agama ini itu menganggap sel itu tidak ada gunanya tidak ada gunanya tidak ada gunanya kecuali dengan nikah yang besar jadi misalnya anak zino ini tidak ada jangan sampai ingin untuk berlaku 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 secara sari setelah anaknya wedo anaknya wedo itu anak wedo ini tidak ada hubungan nasab dengan bapak karena saat meruduksi tidak dinikahin shafi sehingga matab shafi itu ekstrim andekan bapaknya ngawin saja karena tidak ada hubungan nasab ya bahkan bapaknya andekan ngawin sahmergo tidak ada hubungan nasab tapi ya gendeng tentu gendeng gendengnya gendeng itu yang membedakan matab shafi dengan matab hambali cara matab hambali enggak nasab itu ditetapkan Tuhan itu bisnah ini dengan dua hal satu bin nasab gen dua diakdin shafi cara kalau setuju matab hambali alasan matab hambali piyawai menikuh cara adat diharani anak ini diharani itu itu gara-gara zaman abu hanifah suke ini zaman beliau ngaji suke ini 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 wala tangkihu manakah aba hukum minan nisa illa mapet secara ini kamu jangan menwati menwati itu men setubui orang yang pernah disetubui bapak kamu itu gara-gara maknanya abu hanifah jadi misalnya nak cuntung Mustafa elek ya Mustafa mau pilihan kok demenan kan elek elek berasa misalnya saya Zahid Zahid itu di bapak yang bapak itu demeni orang itu demenannya bapak orang nikah demenan Zahid demenan tenang demenan di demeni orang di nikah tapi semakin di demeni suatu saat bapak itu mati Zahid itu mantan demenannya bapak itu orang-orang di pietis atau dikeloni bapak orang-orang di mereka yang setuju itu yang setuju demenannya itu jadi dari 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 itu di 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 terbatas dengan di Madab Sambali, pilih-pilih masyarakat yang kecelokan anak, itu anak mergokkan terus syariah, tidak tahu anak yang lewat, maka orang-orang mengatakan syariah kalau orang-orang mengatakan syariah, maka orang-orang mengatakan syariah itu membungkannya, dia harus dibuat sebuah ukurannya itu syariah tapi di Madab Sambali, maka orang-orang mengatakan anaknya mau secara dengan anaknya, tapi berhubung dengan syariah, bapaknya mengatakan anaknya anaknya sudah mencapai, mantan dan melaku tadi dia akan mencapai untuk sebuah seorang bapak yang mencapai jadi ini maka bapak mematikan saya tidak tahu yang kalau saya tahu jadi maka orang-orang mengatakan bahwa mereka selalu berhubung dengan nyariah yang akan ditikah bapak amun secara sah, ingin menekah yang akan mematikan bapak amun juga berhubung dengan bahwa itu akan menekah Hai atau kira-kira santru larak tidur ini dong malah saya malah raoleh malah tak kok itu malah bunyutnya raoleh malah tak kok raoleh di negeri malah malah gebleh-gebleh senangannya kok cerdas goblok cerdas cerdas pasik jenengnya uang kok bayangin om